Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Dimanapun sahabat SPM berada nih Kembali lagi bersama gue, Fajar Sidik Di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 13 Desember 2021 Pada edisi ini, gue bakal nemenin lu semua Ngebahas apa yang terjadi pada perdagangan selama seminggu kemarin Pada minggu awal dari bulan Desember 2021 Serta kira-kira emiten apa yang menarik Untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini Yuk, check it out Analisis teknikal saham harian 13 Desember 2021 Pada perdagangan hari ini, kita harus ngebahas dulu Mengenai recap pada perdagangan kemarin Baik itu di hari Jumat maupun secara overall selama seminggu di bulan Desember 2021 Udah lama banget nih, gue gak mau bahas mengenai hal ini Karena ada kondisi hal non teknis Yang menyebabkan gak bisa untuk Menyebabkan apa yang bisa dibilang ya Harus update terus tiap hari pada beberapa minggu lalu Tetapi sekarang gue bisa update lagi Udah kembali seperti semula Pada perdagangan hari ini Baik hari ini Ataupun kemarin Ataupun beberapa hari Atau beberapa minggu lalu Selama gue gak hadir Menemani lu semua di video Dari Seni Pasar Modal Bursa secara overall itu Berada di kondisi yang namanya Linglung Atau labil Mau naik, mau nembus, mau break out Dari 6.700 Very, very hard Target mereka Target para bandar Sebenarnya Atau target para MI Itu bisa menembus 6.700 Pada akhir tahun ini Apakah bisa tercapai atau enggak Sebenarnya Relatif-relatif Bisa digoreng dan enggak Kenapa? Salah satu faktornya itu adalah Omikron Karena Omikron Omikron ya Udah ditemuin cukup Lumayan banyak ya Ada kurang lebih sekitar 45 Data terakhir Correct if I'm wrong 45 dan terakhir Yang mengibatkan Pemerintah harus mengambil Kebijakan Salah satunya lah Kebijakan PPKM Nataru Yaitu Natal dan Tahun Baru Dimana disini Kebijakan-kebijakan Ya salah satunya itu Adalah menaikkan Level PPKM Dan lain sebagi macamnya Hal ini Menjadi sedikit Sebenarnya Gangguan dari Yang namanya Window Dressing Window Dressing itu apa? Window Dressing itu adalah Salah satu fenomena Yang terjadi di pasar modal Dimana Biasanya Pada akhir tahun Semua Emitten Kita cap-cip-cup aja Itu mengalami Hijau royo Atau Secara overall Yang ada di bursa itu Hijau royo Itulah yang disebut Sebagai Yang namanya Window Dressing Secara sekilasnya Nah Disini bisa kita lihat IASG aja Berani cuma positif 0,13% Lalu Jakarta Islamic Index Positif 0,32% Kompas 100 Minus 0,34% Serbanding lurus Dengan LK45 Minus 0,40% Ini menggambarkan Bahwa Sebenarnya Bursa kita Masih labil Mencoba menembus Level 6.700 Susah Tapi untuk Kebawah juga Susah Karena kenapa? Udah mendekati Akhir tahun Euphoria Atau semangat Dari yang namanya Para retail Para investor muda Mengakibatkan Untuk turun Itu lebih susah Untuk naik Juga susah Jadi dia Berada di kondisi Tekanan dari atas Dan bawah Itu yang sebenarnya Terjadi Di bursa kita Pada hari ini Atau perdagangan Dari kemarin-kemarin Tapi walaupun Seperti itu Ada yang namanya Top gainers Dan top loser Top gainers pada perdagangan kemarin Hari Jumat Itu ada IPPE Oil Suaran HDFA Dan PNCA Sedangkan top loser Ada STMF Sona Kuas Dan Best Dan ini adalah Pergerakan IHSG Dalam seminggu Lihat dari tanggal 6 Lihat dari tanggal 6 Sebenarnya Kalau kita lihat dari tanggal 6 Itu mengalami Kenaikan Mengalami Kenaikan Bisa lihat disini Mengalami Kenaikan Bentar 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 Kita pilih Power option Ya Let's Mengalami Kenaikan Dari 6500 Berapa nih Sekitar 6530 Selama seminggu Mentok Di 6552,92 Nah Bisa dilihat Dia naik Tapi turun Naik Turun Tapi perlahan Namun pasti Karena ini mendekati Yang namanya Akhir tahun Tujuannya tadi Targetnya 6700 Dan apakah Pada minggu ini Akan mengalami Hal yang sama Gue yakini Akan mengalami Pola yang sama Yaitu Naik Turun Naik Turun Jadi nih Dalam sehari itu Ada mengalami Kenaikan Terus mengalami Turun Abis itu Membentuk Gap Mengalami Kenaikan Lalu turun Lagi Mengalami Gap Kenaikan Lalu turun Lagi Yang jelas Dia akan Menaik Secara perlahan Dan inilah Sebenarnya Yang harusnya Terjadi Pada Window Dressing Dan Bisa dilihat Disini Volumenya Masuk Cukup Tinggi Cukup Tinggi Walaupun ada Buangan Pada Tanggal 8 Tapi ini Udah ditutup Dengan Di 6.590 Pada Perdagangan Tanggal 8 Tapi secara Itu selanjutnya Adalah Mengalami Hijau Walaupun Hijaunya Nggak ada Tekanan Beli Yang cukup Tinggi Atau Soso Aja Sebenarnya Bet Ini udah Cukup Untuk Menaikkan Dari IHSG Itu Sendiri Dan Ini Adalah Top Net Foreign Buys Dan Top Net Foreign Sell Selama Satu Minggu Atau Awal Desember Kemarin Ada Arto CMRY MTK Harum Dan BGTG Bisa Dilihat Disini Adalah Dua Bank Satu Perbankan Eh Satu Perbankan Satu Mining Bining Akan Selalu Yang Namanya Yang Disebut Sebagai Bulannya Atau Bulan Madunya Dari Emitten Yang Disebut Sebagai Emitten Sektor Pertambangan Atau Mining Kenapa Karena Di Eropa Sana Lagi Masuk Musim Dingin Yang Mengakibatkan Mereka Industri Industrinya Memerlukan Yang Namanya Tenaga Tenaga Yang Dapatkan Berasal Dari Batubara Atau Pemanas Yang Dapatkan Berasal Dari Batubara Dan Inilah Yang Menyebabkan Harga Batubara Setiap Window Dressing Setiap Akhir Tahun Setiap Musim Dingin Itu Mengalami Kenaikan Dan Ini Bisa Lalu Menfaatin Untuk Meraih Take Profit Sebenarnya Khusususnya Untuk Para Scalping Di data Print Forensal Ada By BCA SMGR ASI BBYB Dan Avia ASI Kenapa Ini Mengindasikan Kenapa ASI Melakukan Jual Selama Seminggu Kemarin Ini Tidak Terlepas Dari Kebijakan Nataru Yang Berlangsung Sekitar Minggu Depan Jadi Dengan Kebijakan Itu Akan Sedikit Yang Namanya Akan Terjadi Kenegatifan Terhadap Emiten Emiten Di Sektor Transportasi Dan Ini Adalah Pompom News Apa Itu Pompom News Pompom News Adalah Berita Yang Dikeluarkan Setelah Bursa Mengalami Tutup Ada Beberapa Berita Menarik Sebenarnya Yang Pertama Wall Street Compact Rebound Tajang IHSG Happy Weekend The Fed Berita Dari CNBC Indonesia The Fed Akan Mengadakan Rapat Rapat Kebijakan Moneter Pada 14 Dan 15 Desember Waktu Setempat Jika Benar Tepring Dipe Cepat Ada Resiko Rupiah Akan Tertekan Apabila Jika Percepatan Tepring Tersebut Diikuti Dengan Kenaikan Suku Bunga Yang Lebih Awal Dari Prediki Sebelumnya Di Semester 2022 2022 Nah Kabar Dari Ini Merupakan Selain Kabar Positif Sebenarnya Untuk Para Investor Ataupun Retail Ini Mengakibatkan Adanya Kenaikan Atau Ada Potensi Untuk Pada Awal-awal Sesi Terbentuk Yang Namanya Gap Gap Naik Akan Terbentuk Yang Namanya Gap Naik Dari Berita Yang Berasal Dari Wall Street Tapi Yang Perlu Dingat Adalah Disini Adalah Kenaikan Suku Bunga Mungkin Kenaikan Suku Bunga Amerika Mengakibatkan Indonesia Akan Happy Tapi Jika Ini Mengakibatkan Bank Indonesia Untuk Mengambil Suatu Kebijakan Untuk Menaikan Suku Bunganya Yang Sekarang Berada Di Kisaran 4% Atau 2-4% Maka Ini Menjadi Suatu Kabar Buruk Khusususnya Untuk Para Retail Ataupun Masyarakat Indonesia Menengah Kebawah Kenapa Karena Kondisi Masih Sangat Sulit Daya Jual Beli Masyarakat Masih Turun Tapi Udah Ditekan Dengan Kenaikan Suku Bunga Ini Menjadi Kabar Buruk Sebenarnya Kalau Bank Indonesia Mengambil Kebijakan Halter Sabun Setelah 14-15 Desember Nanti Hari Kamis Kita Lihat Apa Terjadi Terpengaruh Yang Luar Biasa Baik Di Indonesia Maupun Di Kukubau Lanjutnya Berita Dari Harian Bisnis Indonesia Yang Main Sawit Hati-hati Siapkan Mental Sebelum Baca Ini Namun Sayang Ini Berita Dari Harian Bisnis Indonesia Sepertinya Ribbon Harga CPO Tidak Akan Bertahan Lama Wang Tau Analisis Komoditas Reuters Memperkirakan Harga Komoditas Ini Bakal Anjlok Lagi Untuk Perdagangan Hari Ini Wang Memperkirakan Target Harga CPO Ada Direntang 4555 Sampai 4781 Per ton Walau Ada Peluang Untuk Menuju Level Resisten Di Kisaran 4904 Sampai 5024 Per ton Harga CPO Kemungkinan Akan Kembali Ke 4706 Per ton Seperti Pada 9 November Lalu Ini Karena Harga CPO Sedang Berada Di Gelombang C Ia Akan Membawanya Kekisaran 4555 Sampai 4751 Per ton Harga CPO Masih Beresiko Turun Tegas Uang Dalam Risetnya Ini Berbuah Berbuah Dengan Yang Namanya Sawit Ini Be careful Ini Satu Sentimen Negatif Yang Mengibatkan Pada Pedangan Hari Ini Emiten Emiten Tersebut Akan Mengalami Turun Selanjutnya Adalah Berita Dari Kompas Dotcom Jelang Akhir Tahun Kunjungan Kemal Milik Metropolitan Land Tumbuh Hingga 40% Momentum Liburan Natal Dan Tahun Baru Nataru Di Tengah Trend Pemulihan Ekonomi Dan Penyebaran Covid-19 Yang Lebih Terkendali Turut Membawa Berkah Bagi Bisnis Pusat Perbelanjaan Atau Mall Modern Moment Ini Juga Ikut Mendongkrak Kunjungan Kemal PT Metropolitan Land MTLA Ini Ada Berita Pompom Yaitu Kirimah Kenapa Pompom Ada Kata-katanya PT Metropolitan Land Artinya Disini Berita Pasenan Untuk Menaikan Sentimen Positif Terhadap Emitan MTLA Walaupun Secara Logiknya Ini Masuk Akal Karena Kenapa Karena Disini Akhir Tahun Bagi Non-Islam Itu Akan Mendapatkan Gaji Kalau Kita Sebutannya THR Kalau Pas Lebaran Nah Dimana Biasanya Orang Akan Berborong Atau Berbondong Untuk Membeli Kebutuhan Yang Namanya Kebutuhan Sandang Seperti Baju Dan Sebagai Macemnya Ada Juga Yang Beli Mobil Karena Diskon Yang Luar Biasa GDKD Seperti Kemarin Ada 12-12 Nanti Juga Ada Sekitar Panggal 25 Atau Akhir Tahun Tersebut Jadi Ini Bisa Dimanfaatkan Sebenarnya Untuk Lo Melakukan Yang Namanya Scalping Atau Scalper Di Sektor Yang Berhubungan Dengan Yang Dekat Dengan Ritual Seperti S-Hardware Sini Seperti MTLA Lalu Ada Lagi Yang Dekat LPPF Dan Sebagai Macemnya Dan Akhirnya Kita Tiba Di Yang Namanya Analisis Teknikal Harian Untuk Perdagangan Hari ini Disini Gue Pake Dua Indikator Yaitu Indikator Bollinger Bands Dan Yang Kedua Adalah Indikator Regresi Linear Apa Itu Antara Keduanya Dan Bagaimana Cara Bacanya Bentar Untuk Indikator Bollinger Band Bisa Dilihat Disini Ada Garis Bawah Garis Tengah Dan Garis Atas Garis Bawah Disebut Sebagai Lower Band Garis Tengah Disebut Sebagai Middle Band Garis Atas Disebut Sebagai Upper Band Cara Baca Dengan Trading Menggunakan Ini Sangat Sangat Mudah Beli Pada Saat Lower Band Dan Jual Pada Saat Upper Band Bisa Beli Pada Saat Middle Band Jual Pada Saat Upper Band Beli Pada Saat Lower Band Dan Bisa Jual Pada Saat Middle Band Itu Jadi Adalah Strategi Strategi Yang Bisa Lu Gunakan Jika Menggunakan Indikator Bollinger Band Selain Itu Juga Bollinger Band Untuk Bisa Melihat Suatu Kekuatan Trend Apakah Trend Naik Atau Trend Turunnya Cukup Tinggi Gimana Caranya Lihat Ini Adalah Emitten HDFA Emitten HDFA Bisa Dilihat Disini Mulutnya Ngangak Terbuka Mulutnya Ngangak Terbuka Seperti Buaya Artinya Kekuatan Trend Naik Cukup Tinggi Seperti Contoh Sebelumnya Disini Ini Bisa Kita Lihat Disini Ini Ini Kan Naik Ini Kebuka Ini Kebuka Kebawah Naik Emitten Nah Itulah Yang Terjadi Kepada Indikator Bollinger Band Jika Dia Mengukak Lebar Keatas Potensi Untuk Uptrend Cukup Cukup Tinggi Dan Yang Kedua Adalah Regresi Linear Regresi Linear Adalah Salah Satu Indikator Yang Digunakan Untuk Melihat Yang Namanya Kebiasan Kebiasan Dari Suatu Trend Atau Secara Mudahnya Juga Bisa Untuk Melihat Yang Namanya Garis Support Dan Resistance Secara Lebih Jelas Biasanya Jika Berada Di Luar Area Range Dari Regresi Linear Akan Terjadi Suatu Perubahan Trend Yang Akan Terjadi Baik Itu Uptrend Sideways Ataupun Dari Downtrend Itu Sendiri Langsung Aja Kita Study Case Langsung Ke Emitten Disini Emitten HDFA Pertama Disini Gue akan Menggunakan Kita Lihat Disini Adalah Indikator Indikator Yang Digunakan Disini Adalah Regresi Linear Indikator Candlenya Berada Di Area Dalam Dari Regresi Linear Jadi Dia Masih Akan Melanjutkan Kenaikan Bisa Dilihat Indikator Dari Regresi Linearnya Masih Mengalami Naik Ini Sebanding Lurus Dengan Bola Linear Band Yang Kebuka Jadi Crack Artinya Double Check Artinya HDFA Pada Hari Ini Akan Mengalami Kenaikan Ditambah Disini Ada Yang Namanya Dragon Doji Dragon Doji Sebenarnya Itu Dragon Fly Doji Ini Misalnya DD Ada Kuncinya DD Mana Nah Ini Ada DD Ini Indikator DD Indikator DD Itu Dragon Fly Doji Dimana Candle Dragon Fly Doji Itu Menggambarkan Dari Suatu Kekuatan Trend Yang Akan Mengalami Yang Namanya Kebalikan Baik Itu Kenaik Ataupun Turun Jadi Ini Bisa Benar Benar Dimanfaatin Mungkin Pada Awal Sesi Akan Mengalami Turun Sebelum Akhirnya Mengalami Kenaikan Dari Emitten HDFA Ini Diaminkan Dengan Volume Yang Cukup Tinggi Pada Perdagangan Kemarin Selanjutnya Adalah LPPF LPPF Disini Bisa Dikatakan Sebenarnya Sideways Ini Tergambar Dari Regresi Linearnya Regresi Linearnya Regresi Linearnya Itu Sideways Rata Ini Tergambar Dari Disini Bullish Engulfi Yang Terbentuk Artinya Disini Ia Akan Soso Aja Akan Mencoba Menembus Level Resisten Dari Sini Walaupun Ininya Kebuka Jadi Dia Akan Mencoba Menembus Level Resisten Dari LPPF Dan Ini Bisa Dugunakan Untuk Take Profit Sebanyak Banyaknya Beli Di 4296 Sampai 4298 Cut Loss Di 4270 Jual Di 4310 Sampai 4330 Selanjutnya Temas Emitter Temas TBK Ini Bisa Dilihat Disini Mengalami Trendnya Naik Trendnya Naik Trendnya Naik Ini Supportnya Itu Resisten Dan Dia Berada Di Area Bullish Di Area Bullish Dengan Ininya Masih Terbuka Jadi Ada Potensi Untuk Yang Namanya Mengalami Kenaikan Masih Cukup Tinggi Beli Di 1045 Sampai 1050 Cut Loss Di 1030 Jual Di 1055 Sampai 1070 Lalu Selanjutnya Adalah Harum Harum Ini Memang Trendnya Itu Lagi Berada Di Daerah Downtrend Berada Di Daerah Downtrend Tetapi Dia Masih Secara Regresi Itu Masih Mengalami Kenaikan Masih Mengalami Kenaikan Ke Atas Kenapa Dia Mengalami Keturunan Karena Ada Indikator Disini Indikator Doji Dimana Indikator Doji Untuk Melihat Suatu Trend Akan Mengalami Naik Ataupun Turun Dan Ini Adalah Yang Namanya Karena Pembalikan Arah Yang Terjadi Karena Akibat Doji Mengibatkan Indikator Candle Ini Mengalami Turun Tetapi Bisa Dilihat Disini Pada Dua Hari Terakhir Membentuk Candlenya Seperti Apa Besar Yang Atas Yang Merah Dibanding Yang Hijau Artinya Harum Potensi Untuk Koreksi Pada Perdagangan Hari Ini Cukup Cukup Tinggi Tetapi Lihat Ininya Masih Mengangak Lebar Artinya Potensi Untuk Naik Pun Cukup Tinggi Jadi Dia Akan Memanfaatkan Memantem Untuk Mencoba Menembus Di level Resisten Di middle band Ini Dan Lo bisa Gunain Untuk Tentunya Untuk Scalping Bisa Beli Di 10.525 Sampai 10.530 Cut loss Di 10.515 Jual Di 10.560 Sampai 10.585 Dan Terakhir Yaitu Adalah MTLA MTLA Semuanya Berada Naik Ngangak Lebar Walaupun Ini Mengalami Penurunan Lihat Regresinya Mengalami Penurunan Kebawah Artinya Disini Potensi Untuk Down Trend Cukup Cukup Tinggi Artinya Disini Juga Tidak Boleh Di Inapkan Dari Emetan Ini Silahkan Take Profit Kenapa MTLA Menjadi Salah Satu Pilihan Lihat Lihat Aja Historinya Secara Satu Hari Bisa Membentuk Dia Auto Reject Atas Mengalami Kenaikan Yang Luar Biasa Melar Tapi Ingat Kalau Bentuk Kenil Kayak Gini Harus Ekstra Sabar Karena Kolesterol Tingkat Tinggi Beli Di 416 Sampai 417 Cut Loss Di 410 Jual Di 420 Sampai 430 Kurang lebih Itu yang bisa gue Sampaikan pada Perdagangan hari ini Silahkan digunakan Dengan Baik Khususnya Untuk Trading Harian Untuk Menjadi Seorang Trading Harian Yang Sukses Lu Harus Menggunakan Dua Prinsip Yaitu Adalah Be Discipline Dan Yang Namanya Stay Healthy Karena Kesehatan Jantung Untuk Mencoba Salam Gorengan Itu Sangat Sangat Di Uji Gue Banjar Sidik Pamit Bye Happy Sunday